Halo guys, welcome back to my channel Video kali ini masih ngereaksin tentang audisi DA5 dimana disini yang saya akan reaksin adalah audisi dari bernama Rahman dan untuk di video kali ini nanti DDLST ini bakal gimme-gimme lagi guys ya, jadi kalian gak usah inilah, karena udah maklum lah ya karena itu memang tuntutan untuk dari acaranya, oke guys kalau gitu ya gak usah banyak bacot kita langsung reaksin videonya seperti biasa ya, penjelasannya itu di akhir video oke ini apa? puja boleh? boleh wahai pesona bagimu puja ku memujamu melalui lagu nada indah untukmu oh wahai pesona senandu fitrah ku memujamu melalui aku melalui aku nada indah untukmu oh wahai pesona ya 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 ini bener DDLST ya asli asli gadis gadis nyanyi lagi dong gadis oke berarti itu PR buat kamu ya karena biasanya kalau di panggung DA kamu ditantang minggu depan kamu harus nyanyi lagu ini sokrahman lagu apa yang penuh cinta kalau bukan tak mampu ini bagus ini bukan tak mampu ini kamu kayaknya bukan tak mampu sih karena mulutnya suami tapi kamu bukan tak mampu ini kayaknya kamu melihat aku aja udah bahagia gitu ya ah ah Dede lagi kena hape sungguh diriku tiada mengerti mengapa ku jantuh cinta kepada dirimu hanya kepadamu bukan tak mampu mencari yang lain tapi melihat dirimu ku sudah bahagia hatiku bahagia semoga kau mengerti aduh rahman keren keren guys suaranya keren mulai dede mulai mulai baso acik ya tapi japlak apa japlak ini jajak ini si el ngeliatin diri sambel segini asik kabarkan kecap oh ya lebih oh suara dari rahman senap japlak jadi menghayati itu gak harus meren itu aja sama pembendaharaan lagu ya ya aduh aduh rahman oleh-oleh kamu bikin ngiler deh selamat ya kamu dapet golden tiket suaranya enak ya baso aciknya enak oke guys jadi itulah tadi ya reaksan saya untuk audisi rahman ya dimana disini dede lesti lagi-lagi terpincut lagi ya sama rahman dan disini yang aku lucukan adalah pada saat dede lesti ngomong ini lesti kata benigno kan terus kata dede lesti iya lesti masih gadis aduh dede hati-hati loh ngomongnya itu nanti bakal kejadian ya ya kan aku takutin juga kayak gitu sih tapi ya mau gimana lagi guys ini cuman gimmick panggung aja ya karena kalau cuman gitu-gitu aja ya pasti bakalan flat lah acara ini makanya kenapa disini dede lesti tuh memeriakan dengan yang agak ada gimmick-gimmicknya gini lah tapi ini kok masih dalam batas kewajaran guys ya tapi tapi kalau kalian sih kalau aku lihat ya pasti di bawah video ini pasti kalian lagi ini bakal komentar yang lain-lain gini lah gitu lah gitu ya saya gak tau apakah kalian terlalu bawa perasaan ya nontonnya tapi kalau aku sih bawa happy aja karena memang dede lesti disini tuh memang lucu-lucu lucu banget sih kalau misalnya udah gimmick-gimmick kayak gini gitu jadi suasananya itu yang tadinya yang tadinya apa namanya tegang itu jadi gak tegang lagi guys dan untuk lagu bukan tak mampu ini ya aku jadi ingat waktu dede lesti ini duet sama hari ya yang lagu ini aduh itu keren banget guys mudah-mudahan nanti ya mungkin kalau bakal maju lagi raman ya aku pengen lihat mungkin nanti nyanyinya itu bisa duet sama dede lesti ya untuk di panggung ya di panggung da mudah-mudahan aja guys ya dan mereka nyanyikan lagu ini pasti bakalan keren banget soalnya lagu ini tuh bikin baper banget dan dede lesti tadi pada saat raman ini bawain lagu ini entah kenapa langsung merah-merah gitu ya mungkin ngingat-ngingat ya yang dulu-dulu itu ya kan oke guys terima kasih ya udah menyelesaikan video ini dan terima kasih juga udah tetap di channel ini dan selalu support channel ini dan nantikan lagi saya untuk di next video oke bye-bye